Di dalam ayat surat as-sofat, ayat ke-51 sampai ke-61, itu menceritakan tentang keadaan manusia di surugah. Allah berfirman, Salah satu di antara mereka berkata, saya dulu punya kawan di dunia. Kawan saya berkata, apakah kau termasuk orang yang memenarkan, arti memenarkan agama Islam, ada akhirat, dan seterusnya. Apakah ketika kita mati, kalau kita sudah mati, kemudian kalau kita sudah menjadi apa, menjadi tanah, juga menjadi ikhom, menjadi tulang melulang, apakah kita akan dibangkitkan untuk dibalas? Ini kata orang yang di surga, berkata, maukah kalian melihat keadaannya? Maka dilihatlah, dan ternyata orang tersebut berada di tengah neraka, di jahim. Maka orang yang di surga itu berkata kepada yang di neraka, Demi Allah, hampir saja kau mencelakakan aku. Kalau bukan karena ni'mat Rabbu, ini saya, aku pun termasuk orang yang diseret, masuk ke dalam neraka jahim. Kemudian, Allah berfirman, Apakah kita tidak akan mati? Kematian kita tidaklah melainkan kematian yang pertama di dunia. Kemudian, kita tidak diazat. Ini kemi'imatan yang Allah berikan buat mereka yang masuk surga. Orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, yang berlompat, lompat dalam, di dunia, dalam kebaikan. Sesungguhnya, ini adalah kemenangan yang besar. Karena hal ini, hendaknya orang-orang beramal untuk mendapatkannya. Jadi, ikhwanifillah, kita solat, kita puasa, kita zakat, kita duduk di pengajian, kita menahan lisan kita, dari ngomong benar, kita bersabar, untuk mendapatkan apa? Keruna ini. Limit lihazafal ya'amalil amidun. Untuk hal inilah, hendaknya orang-orang beramal. Hendaknya orang-orang yang beramal. Semoga Allah berikan, istiqamahan kepada kita semua. Akan tetapi, kata Syekh, kita berlombak-lombak untuk dunia yang fana. Kita berlombak-lombak untuk mendapatkan mansib zail. Mansib itu kedudukan yang, hilang. Kedudukan yang nanti hilang juga. Dan seterusnya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.